Al-Fatihah Itu operasinya Dilakukan tatkala sholat Karena tatkala sholat mereka sudah Seakan-akan tidak sadar Tidak merasakan Lahiriahnya Tapi betul-betul khusyuk Menikmati ibadahnya Kepada Allah sampai Mereka tidak merasakan sakit Untuk dicabut dari panah atau tombak Yang ada di pada Tubuhnya tersebut Imam Ali Zainal Abidin Kebakaran rumahnya sampai hangus Seimbik Imam Ali Zainal Abidin selesai sholat Itu Jironnya tetangganya Penduduk sekitarnya terheran-heran Ya Imam Harik ya Imam Kebakaran rumahmu habis hangus Kamu subhanallah Bisa melaksanakan sholat sampai selesai Apa kamu tidak merasakan panasnya api Dibilang aku disibukkan dengan api akhirat Sehingga tidak lagi berasa api dunia Ini orang-orang sudah khusyuknya Wah luar biasa Benar-benar Khudur ma'allah Bisa seperti itu Hah? Nanti ada orang yang lewat Gini Bahkan dikatakan Sufi dikatakan Siapa yang Menoleh Bukan dengan kepala ya Dengan matanya Tidak fokus di tempat sujudnya Karena waktu sholat itu Kita dianjulkan melihat tempat sujud Bergerak matanya Berpaling Melihat sesuatu yang lain Atau yang bergerak Atau apapun itu Dia telah Dalam kitab sufi ya Dalam kalam ulama Awliya Menghinakan Allah Dengan menuduh Apakah ada yang lebih baik dari Allah Kok bisa dia itu Menoleh Memalingkan pandangannya Tidak fokus Tidak khusyuk Sehingga memperhatikan yang lain Dikatakan juga Bagaimana Si Ges Laila Majnun Si laki-laki yang tergila-gila Cintanya oleh Laila Mengejar-ngejar Laila Sampai Melangkai orang yang sedang Soh Solat Maka kemudian Orang yang selesai solat itu Langsung mencersi Ges Dan menegurnya Ya Ges Apakah kamu ini Majnun Gila Memang Aku sedang solat Kamu langkai Kamu lewati di depannya Tidak boleh dosa Apa jawabnya Si Ges Kamu yang gila Yang tidak waras Kamu solat Masih bisa melihatku Di depanmu Harusnya kamu tidak melihatku Sudah Begitu kamu tak Piratul ihram Kamu hudur Ma'allah Faham Bagaimana khusyuknya Orang-orang ahli Allah Wa khasatuh Ini yang perlu Di Contoh Bagaimana Terima kasih